ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini pemirsa kita lihat air yang tersumbat ini sudah 5 hari bahkan sudah ada ulat yang masuk jadi kalau sudah penuh lagi saya timbahi untuk masuk ke tempat pembuangan wc atau toilet jadi ini sampai banjir ya ini cuciang bunda sudah menumpuk bunda tidak bisa mencuci dikarenakan ini ruangan kecil juga tersumbat juga airnya ini sudah 5 hari saya tidak bisa mencuci karena airnya tidak bisa mengalir kalau ditambah lagi air yang baru ini bunda alhamdulillah dapat petunjuk oleh Allah SWT setelah berdoa saya dapat petunjuk untuk menggunakan dengan dua alat yaitu kantong plastik bekas dan kantong plastik bekas jadi bunda mencoba melakukan hal tersebut jadi bunda ambil kain dulu ya menutup lubang dua lubang jadi saya sisakan satu lubang sebab kalau tidak ditutup maka airnya akan menguap sehingga lubang yang tadi kita ketuk-ketuk nanti pada saat kita lakukan tekniknya tidak akan bisa keluar dari lubang yang kedua lubang tersebut jadi saya pindah setelah saya tutup tadi di sebuah yang satunya saya ambil lagi kain untuk menutup lubang yang ada di kamar mandi kecil kita lihat penirsa di lubang yang kecil ini kamar mandi yang kecil ini saya tersisa minta maaf videonya agak gelap karena saya hanya berdua sekecil kemudian lampunya juga Masya Allah sudah tidak nyalah juga lampunya mati di WC saya hanya pakai lampu senter HP yang kemudian masuk jam kemudian masuk karena anak saya yang kecil yang umurnya hanya 3 tahun setengah yang namanya Aisyah ini saya tutup juga jadi kita tekan-tekan sampai betul-betul kuat betul tidak akan keluar akhirnya ketika kita melakukan proses penyaluran air di WC kamar mandi yang paling besar saya tutup ini jadi dua lubang tadi ya saya tutup dan inilah hikmahnya ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala lantas kita berdoa dan beri hitiar maka Allah itu tidak akan memberikan cobaan itu selama kita ini manusia biasa pasti semuanya akan mampu kita jalani dan walhasil setelah bunda melakukan salat hajat bunda dapat petunjuk untuk melakukan ikhtiar ini bunda hanya mengambil kantongan plastik dan botol sirup kas ini bunda tutup dulu kemudian saya mencoba karena lubang dua tadi sudah ditutup dengan kain dengan kuat nah saya masukkan botol tersebut ke lubang yang di kamar mandi besar nah ini sambil kita tumbuk-tumbuk ya pemirsa ini kita tumbuk-tumbuk ketika kita tumbuk-tumbuk ini tahu enggak pemirsa bunda sambil menumbuk-menumbuk ini sambil berdoa juga ya Allah semoga ini berhasil nah Alhamdulillah ini sudah ada reaksi dan setelah ada reaksi saya buang saja kantongan plastiknya tinggal botol yang kita pakai untuk melakukan teknik selanjutnya nah sambil tumbuk-tumbuk terus lubang tersebut ini sudah ada harapan ya Alhamdulillah hanya saja karena belum lancar saya tumbuk-tumbuk terus sampai benar-benar airnya bisa mengalir dengan deras jadi kita lanjutkan jadi pesan bunda ketika kita mendapatkan cobaan jangan langsung putus asa kita tetap terus berusaha sebenarnya bunda menunggu si tukan teknisi ini Alhamdulillah sudah mengalir bunda menunggu tukan teknisi sampai habis gajian tetapi karena tanggal tua dan sudah lima hari Alhamdulillah ini dapat dapat petunjuk Alhamdulillah lihat sendiri pemirsa airnya mengalir Masya Allah iya Alhamdulillah ini Alhamdulillah sudah mengalir dengan deras dan Alhamdulillah nah pemirsa kalau saya pakai teknisi karena ini sudah yang ketiga kalinya tersumbat ini waktu dua kali saya saya panggil teknisi itu biaya kerjanya itu 275 sementara sebenarnya gak apa-apa sih kalau kita berlebihan kita panggil supaya berbagi terseki tetapi ini karena tanggal tua di dompet juga sudah kurang ini sudah habis Alhamdulillah di kamar yang besar ya bunda pindah di ruangan yang ada mesin cucinya nah lihat sendiri pemirsa ini sudah kotor airnya bahkan sudah ada ulat-ulat itu kelihatan tadinya saya mau tutup dulu kain di kamar yang sudah habis airnya tetapi saya lihat Alhamdulillah sudah mulai mengalir juga ya ini kita lihat tetapi karena belum lancar sekali maka ini kita lihat karena belum lancar sekali maka bunda bunda mencoba melakukan aktivitas tadi dan bunda berharap supaya bisa lebih lancar karena ini sudah hampir penuh lagi tempat pembuangannya ini saya tumbuk-tumbuk lagi ya tetapi tidak memakai lagi kantong plastik tadi tinggal botolnya nah ini Alhamdulillah sudah lancar Masya Allah ini kekuasaan Allah sekali lagi pesan bunda ketika kita mendapatkan cobaan silahkan berdoa dan berikhtiar karena sesungguhnya Allah itu tidak tidur Allah itu tidak akan menguji hambanya selagi hambanya itu benar-benar mampu sudah kering tidak ada air ya ini lubangnya Alhamdulillah tidak ada air yang tinggal lagi sudah kering ini juga WC yang kecil ini juga tidak ada air ya nah demikianlah video yang bunda buat semoga bermanfaat meskipun videonya awalnya kurang terang tetapi bunda berharap semoga ilmu yang ibu bunda bagikan ini bermanfaat buat kita semua dan semoga bisa dibagikan di share kepada teman-teman yang membutuhkan dan semoga ilmu yang bunda bagikan ini bermanfaat buat kita semua amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati